Intro Salam Salam Puji Tuhan Masih semangat Pada hari ini kita akan belajar Masih terkait dengan Kotbah Minggu Lalu Kotbah Minggu Lalu itu Berbicara tentang segala sesuatu Di atas muka bumi ada Musimnya termasuk menjadi jomb Menjadi jomblo Di Alkitab Tidak ada istilah jomblo Karena istilah jomblo ini baru terkenal di tahun 2000an Baru muncul belakangan ini Istilah jomblo itu Tetapi Alkitab dalam bahasa Inggris mengatakan single Bahasa Indonesianya mengatakan Lajang atau tidak menikah Kita lihat Di dalam 1 Korintus 7 Ayat 25 sampai dengan Ayat yang ke 40 Paulus adalah orang yang tepat Membahas tentang masalah ini Kenapa? Kok bukan Petrus? Kok bukan Thomas? Kok bukan siapa dari antara Para muda ini? Tetapi Paulus itu adalah orang yang Paling tepat Membahas tentang Single Membahas tentang jomblo Membahas tentang pernikahan Atau tidak menikah Kenapa? Kenapa Bapak-Bapak Masalah Dalam Tuhan Karena Gini Ada banyak orang Menafsirkan bahwa Paulus ini adalah Pribadi yang tidak menikah Tetapi ada penafsir Yang menafsirkan bahwa Paulus ini menikah Tetapi dia mengalami Jomblo Paulus Ditafsirkan menikah Karena Sebelum bertobat Menerima Tuhan Yesus Paulus ini adalah Golongan dari Sanhedrin Pernah dengar istilah Sanhedrin? Sanhedrin ini Adalah Dewan tertinggi Dari Pimpinan Yahudi Dan Untuk menjadi member Dari Atau anggota Bagi Sanhedrin ini Sarat utamanya adalah Harus Menikah Maka dengan dua Asumsi ini Paulus itu Bukannya Jomblo awet Paulus ini adalah Pribadi yang Menikah Tapi kenapa Kemudian Kisahnya itu Paulus itu Jomblo Maka ada Kemungkinan Yang pertama Kemungkinannya adalah Istrinya Mati Entah sebelum Atau Sesaat Sudah menerima Tuhan Yesus Istrinya Paulus Mati Atau Yang kedua Ketika Paulus Memutuskan Untuk menerima Yesus itu Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Istrinya ini Pergi meninggalkan Dia Sehingga Jadilah dia Jomblo Jadi Kenapa Paulus ini Adalah Pribadi yang Cocok Untuk menjelaskan Antara Jomblo Dan Beristri Di dalam Tekstirman Tuhan Itu Ada tiga Bagian Yang menjadi Penting Untuk kita Bahas Tetapi Karena ini Momentum Natal Saya tidak akan Membahasnya Dalam Momentum Natal Nanti saya Lanjutkan Serinya Mungkin di Januari Ini adalah Seri pertama Dan yang terakhir Di Desember ini Jika Kita Membaca Secara Mendetail Dari Nats tadi Ada tiga Bagian Alkitab Ada Tiga Bagian Yang Bisa Kita Cermati Yang pertama Adalah Menantikan Tuhan Yang kedua Bekerja Untuk Tuhan Yang ketiga Ini Menikah Untuk Tuhan Jadi ada Tiga Menanti Waktu Tuhan Atau Menanti Dalam Kesendirian Itu Bercara Tentang Jomblo 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 Ini Berarti Memproyeksikan Diri Bahwa Nanti Kedepan Dia akan Menikah Kita akan Lihat Konsepnya Satu persatu Bapak Ibu Menjadi Jomblo Seringkali Membuat Seseorang Itu Merasa Kesepian Kedepan Salah Ke belakang Gak enak Ke dapur Juga Gak enak Semua Serbang Gak enak Ujung Ujung Mereka Merasa Frustasi Nah Dia bilang Begini Tuhan Tuhan Dulu Sewaktu Saya Jual Mahal Yang Lirik Gak Ada Tuhan Tiga Tahun Belakangan Tuhan Sudah Saya Diskaun Kok Tetap Gak ada Yang Lirik Sekarang Sudah Diobrol Dan Banting Harga Tetap Gak ada Yang Lirik Kapan Waktumu Tuhan Orang Orang Yang Semacam Ini Adalah Orang Orang Yang Berada Dalam Semua Lingkaran Yang Dia Sendiri Gak Tahu Kapan Ujung Pangkalnya Akan Berakhir Dimulainya Kapan Berakhirnya Kapan Dia Tinggung Ini Ibaratkan Seperti Seseorang Yang Sedang Naik Pesawat Seseorang Yang Sedang Naik Pesawat Dengan Tujuan Penerbangan Dari Bandara Ngurah Rai Ke Jakarta Kru Pesawat Sudah Memberikan Pengumuman Waktu Penerbangan Kita Akan Ditempuh Dalam Waktu Kurang Lebih 2 Jam 15 Menit Kemudian Penerbangan Berjalan Terus Terbang Tari Den Pasar Semua Jalannya Tenang Pesawat Tenang Begitu Pengumuman Biasanya Kalau sudah Mendekat Dekat Kita Hendak Mendarat Bapak Ibu Penumpang Yang Kami Hormati Dalam Beberapa Saat Kita Akan Segera Mendarat Di Bandara Internasional Soekarno Hatta Jakarta Waktu Jakarta Lebih Cepat Satu Jam Dari Waktu Den Pasar Dimohon Untuk Segera Mengencangkan Ikat Pinggang Menarik Sandaran Dan Lain Sebagainya Tetapi Ketika Pengumuman Datang Dia Berkata Kru Pesawat Penumpang Yang Terhormat Oleh Karena Cuaca Buruk Dan Alasan Keselamatan Maka Waktu Pendaratan Ditunda Beberapa Saat Sampai Situasi Memungkinkan Kita Akan Berputar Putar Beberapa Kali Di Udara Sampai Pengawas Bandara Mengizinkan Pesawat Ini Landing Biasanya Kalau Udah Pengumumannya Kayak Begitu Penumpang Sudah Mulai Tolak Tolak Begini Nasib Nasibku 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 Begitu Pengumumannya Ada Orang Orang Yang Sebenarnya Stres Dalam Hatinya Tapi Untuk Menutupi Stres Dia Ambil Majalah Dia Buka Majalah Satu demi Satu Entah Dibaca Entah Tidak Ada Satunya Sebentar Sebentar Dia Lihat Jendela Lihat Lihat Jendela Lihat Arloginya Di Ini Menunjukkan Bahwa Dia Stres Ya Saya Percaya Kalau Dia Orang Kristen Pasti Dia Duduk Dengan Tenang Dia Berkata Tuhan Ini Pencobaan Apalagi Tuhan Kalau Boleh Tuhan Jangan Bawa Saya Kedalam Pencobaan Tetapi Lepaskanlah Saya Dari Yang Jahat Yang Satunya Mungkin Berkat Tuhan Waktu Saya Belum Dekat Masih Aman Yang Yang Paling Tahu Kapan Akan Landing Adalah Pilot Ini Penumpang Di Dalam Buka Arloginya Dia Lihat Cendela Kok Tidak Turun Turun Bandung Sama Seperti Jomblo Kapan Waktu Saya Tiba Tuhan Kapan Pasangan Terbaik Itu Datang Tuhan Terus Kapan Kapan Karena Dia Tidak Tetapi Pribadi Yang Paling Tahu Itu Siapa Tuhan Sebagai Pilot Pesawat Yang Ditumpang Itu Hanya Bisa Dikontrol Oleh Pilot Demikian Juga Dengan Kesendirian Kita Demikian Juga Dengan Kelajangan Kita Saya Tidak Tahu Berapa Lama Bapak Ibu Akan Menjongru Atau Misalkan Desi Misalkan Saya Tidak Tahu Des Kalau Desi Bertanya Kepada Saya Pak Bantu Dalam Doa Pak Supaya Dipercepat Waktunya Tuhan Saya Tidak Tahu Tetapi Yang Saya Tahu Adalah Bahwa Dia Menggunakan Dan Mau Bahwa Setiap Orang Yang Hari Ini Sedang Melajang Menggunakan Waktu Waktu Ini Secara Efek Efektif Bersekutu Dengan Dia Membangun Hubungan Dengan Dia Dalam 1 Korintus 7 25 Disitu Paulus Dengan Tegas Menyatakan Bahwa Allah Tidak Memberikan Perintah Untuk Melajang Atau Menjomblo Artinya Bahwa Yesus Ketika Dia Selama Hidupnya Di Atas Muka Bumi Ini Dia Tidak Pernah Mengajarkan Bahwa Orang Yang Menggut Dia Harus Melajang Pada Masa Melajang Ini Allah Menghendaki Kita Agar Kita Menantikan Waktu Tuhan Perhatikanlah 1 Korintus 7 3 2 Orang Yang Tidak Beristri Katanya Apa Memusatkan Perhatiannya Pada Perkara Tuhan Bagaimana Ia Berkenan Kepadanya Dalam Masa Menantikan Tuhan Jika Anda Adalah Orang Kristen Yang Jomblo Yang Mencintai Tuhan Dan Ingin Menghormati Tuhan Dan Melayani Dia Dalam Kehidupan Anda Maka Saya Ingin Berbicara Dari Perspektif Firman Tuhan Karena Perspektif Firman Tuhan Itu Penting Menantang Dan Mendolong Para Hamba Tuhan Yang Dalam Kata Putih Jomblo Nah Jomblo 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 Wati Yang Dikasih Tuhan 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 Memiliki Begitu Banyak Rancangan Dalam Hidupmu Sehingga Engkau Benar-benar Bisa Memanfaatkan Kesendirian Ini Untuk Bersekutu Dengan Dia Tanpa Halangan Karena Apa Di dalam Ayat-ayat Yang kita Baca Tadi Bahwa Kalau Engkau Memiliki Istri Atau Suami Maka Fokus Perhatian Engkau Harus Melayani Suamimu Anak-anakmu Sementara Kalau Engkau Hidup Dalam Kesendirian Engkau Benar-benar Fokus Kepada Apa Yang Berkenan Kepada Tuhan Tapi Sayangnya Sudah Jomblo Tidak Mencari Perkenanan Tuhan Ini Yang Berbahaya Mumpung Nutruno Mumpung Bajang Mumpung Nositeng Kalau Orang Baliknya Bilang Sudah Nikmati Hidup Ntar Kalau Sudah Bawa Bawa kubur Baru Kita Bertaubat Cari Perkenanan Tuhan Ini Yang Bahaya Allah Menetapkan Bahwa Justru Dalam Waktu-waktu Yang Ada Cari Tuhan Dan Cari Tuhan Sebab Tidak Ada Halangan Ibunya Keren Ini Seringkali Komplain Kenapa Udah Bangunnya Kesiangan Doanya Lama Sekali Di Dapur Tidak Ada Yang Bantu Gitu Lah Kalau Dia Melajang Benar-benar Melajang Tidak Ada Yang Komplain Dia Yang Lapar Adalah Dia Yang Tidak Masak Dia Tetapi Kalau Memutuskan Kemudian Punya Suami Punya Anak Ibunya Tetap Berdoa Tuhan Tolong Tuhan Anak Pegang Bajanya Mak Lapar Mak Lapar Itu Menunjukkan Bahwa Menjadi Jumlo Justru Pada Waktu Itu Kesempatan Untuk Masuk Bersama Di Hadirat Tuhan Mencari Tuhan Dan Perkenanan Dia Beda Maka Paulus Tadi Menuliskan Bahwa Orang Orang Yang Telah Bersuami Atau Beristri Pasti Akan Terganggu Konsentrasinya Dan Fokus Perhatiannya Bapak Ibu Boleh Cek Di Matius 19 12 Memang Tidak Banyak Orang Yang Dipanggil Untuk Menjomblo Atau Melajang Sepanjang Hayat Matius 19 12 Berkata Ada Orang Yang Tidak Dapat Kawin Karena Ia Memang Yang Kedua Ada Orang Yang Dijadikan Demikian Oleh Orang Lain Yang Ketiga Ada Orang Yang Membuat Dirinya Demikian Karena Kemauannya Sendiri Oleh Karena Kerajaan Surga Siapa Yang Dapat Mengerti Hendak Mengerti Orang Orang Yang Memutuskan Menjadi Jomblo Itu Dipengaruhi Oleh Tiga Yang Pertama Memang Dari Lahirnya Dari Rahim Ibunya Memang Dia Sudah Ditetapkan Dia Tidak Akan Menikah Yang Kedua Disebabkan Oleh Orang Lain Termasuk Diputuskan Pacarnya Paling Disayangi Kemudian Putus Asa Dan Mulai Hari Ini Saya Tidak Akan Pacaran Lagi Dan Tidak Akan Menikah Yang Dikibatkan Oleh Orang Lain Kemudian Ada Yang Ketiga Adalah Dia Sendiri Dari Rahim Ibunya Ditetapkan Untuk Bisa Menikah Tetapi Dia Memutuskan Tidak Akan Menikah Karena Saya Fokus Pada Kerajaan Serga Paulus Menasehatkan Kepada Para Jombloan Dan Jomblo Wati Hengaklah Ia Memusatkan Perhatiannya Pada Perkara Tuhan Sehingga Ia Berkenan Kepada Allah Mari Kita Lihat Ada Penghiburan Bagi Mereka Yang Menetapkan Diri Sebagai Jombloan Dan Jomblo Wati Yesaya 5 4 Ayat 4-5 Sebab Yang Menjadi Suamimu Adalah Dia Yang Menjadikan Engkau Tuhan Semesta Alam Namanya Yang Menjadi Penebus Ialah Yang Maha Kudus Allah Israel Ia Disebut Allah Seluruh Bumi Ini orang Orang Terendu Ngomong Loh Kalau Dia Jomblo Berarti Tuhan Suaminya Berarti Tuhannya Orang Kristen Ini Punya Napsu Sehingga Harus Menikahi Para Janda Janda Para Jomblo Wati Jomblo Wati Mereka Memplesetkan Firman Tuhan Mereka Lupa Bahwa Firman Tuhan Tidak Berbicara Tentang Konteks Fisik Atau Biologis Konteks Firman Tuhan Pada Yang Kita Baca Dari Yesaya 5 4 4 5 Adalah Berbicara Tentang Suami Atau Husband Dalam Konteks Spiritual Tidak Berbicara Tentang Hubungan Seksual Tidak Berbicara Tentang Fisik Tetapi Berbicara Tentang Allah Sebagai Pengajar Allah Sebagai Protektor Atau Pelindung Allah Sebagai Provider Penyedia Allah Yang Sebagai Pembentuk Karakternya Dia Dan Segala Macam Jadi Konteks Suami Dalam Yesaya 54 4-5 Tidak Berbicara Tentang Fisik Ada Kabar Baik Bagi Para Jomblo Wati Yang Belum Menikah Sampai Dengan Saat Ini Atau Jomblo Disitu Dikatakan Bahwa Tuhan Yang Menjadi Suami Jadi Bersyukur Kasih Salam Kiri Kanannya Katakan Tuhan Suam Alahlah Yang Menjadi Suam Dia Pelindung Dia Provider Dia Penasehat Dia Menjadi Segala Sesuatu Yang Diperankan Oleh Suami Duniawi Dia Mengambil Alih Semuanya Ingat Bahwa Allah Itu Adalah Roh Roh Itu Tidak Punya Napsu Kedah Kedagingan Yang Punya Napsu Itu Adalah Daging Bukan Roh Karena Allah Itu Adalah Roh Maka Dia Tidak Punya Napsu Kedagingan Sehingga Dia Tidak Menciptakan Wanita Untuk Dinikah Sendiri Allah Tidak Memiliki Napsu Kedagingan Hanya Manusia Dalam Konteks Melajang Entah Sebelum Belum Pernah Menikah Atau Setelah Menikah Namun Ditinggal Mati Oleh Pasangan Kita Harus Menantikan Tuhan advised Tidak Menikah